Jadi dijual ke AC9 kayaknya ya, pertimbangannya mungkin seperti itu ya Dan dia memakai nomor punggung 18 Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Akhirnya setelah lama berpuasa Kita kembali di BASI Bahas Jersey edisi ke-5 Gue gak sendirian Kayak biasanya gue lagi ada di Vintage Tuh Tuh apa ya 24 Gue lupa puluh udah lama gak main kesini Kita bakal bahas Jersey-Jersey yang aduhai Pokoknya seru deh ya Gitu panggil dong temen gue nih Yes Mana nih Yes Kita bakal bahas Jersey apa nih yang enaknya ya Untuk sekarang setelah kita lama absen Ada koleksi apa nih yang terbaru ini Weee Kita bakal bahas Jersey AC9 Yang pertama Ini AC9 tahun 95 ya 95 ya 95 dengan aparelnya tuh loto Ini dideketin di zoom ya Kita belum punya kru Loto Dengan bintang 1 Dan ininya Opel apa Opel ya Opel Opel Dari mobil Kita gak boleh nyebut itu Gapapa saya bener-bener sponsor Bebas Bebas kalau saya Dan nama nickname-nya ini player-nya Bejiu Ini apa yang unik di jersey tahun 95 ini AC9 Yang gue tau tuh ini squadnya tuh di bawah pelatih Fabio Capello ya Capello ya Capello dengan dream team tahap 2 Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Minus itu ya Aparelnya loto itu Iya sebelumnya adidas yang mereka ya Sebelumnya adidas Terus Dia pindah ke loto Itu kalau gak salah 94 gue udah Udah mulai loto ya Udah loto Loto tuh asli itali tuh sih Loto itali Loto itali gitu ya Dengan logonya tuh kayak Kayak apa itu ya Kayak Ingat jaman SMP gak sih Kalau kayak gini Kalau gue sih Sepatu gue SMP tuh loto dulu Loto Kalau gue ardiles deh Ardiles Dan ini Belum ada logo AC9-nya ya Tapi logo bendera itali Yang menandakan dia tuh juara bertahan ya Ya Scudetto Scudetto Sebelumnya Dan bintangnya itu Udah bintang 1 Berarti udah 10 Scudetto ya Tahun 95 itu Dan yang unik Emang yang jadi track map itu adalah Ya ini Si Opel ini Menurut gue ya Gua tau AC9 itu Karena sponsornya ini Opel Identik dengan AC9 itu adalah Opel Milan identik banget Meskipun sebenernya Versi Liga sama UCL-nya beda ya Oh beda ya Kalau UCL-nya apa? Kosok Belum boleh kan? Ada UCL-nya ada Opel-nya Tapi gak ada logo Oh gak ada logo-nya Cuman lo tau Itu gak tau ya regulasinya Seperti itu ya dulu ya Beda-beda kontraknya Dan ini Musim perdana Baggio di AC9 Setelah dia Cabut dari Juventus Direksian ya? Karena ADP Alexander Del Piero ya Jadi di Juventus itu Pada saat ADP udah mulai Tumbuh Dewasa Ada yang beli? Oh gak Tengok udah bahas Tengok udah rasa Ini Baggio posisinya sama dengan Del Piero Jadi Tidak mungkin ada dua pangeran Jadi harus mengalah Dan si Milan Mengambil Baggio akhirnya Dengan Memangkan berpenggung 18 ya Sebenernya sih bukan dua pangeran Posisinya sama Ya Posisinya sama Posisinya sama Dan itu mesti memilih Dan Marcelo Libby lebih memilih Del Piero Ya betul Karena lebih Mungkin prosteknya lebih Lebih Menjanjikan Lebih panjang Mungkin Baju Tapi Baju bintang loh Jangan salah Sebelum pindah dari Ke Juventus Pirentina Iya dari Pirentina ke Juventus kan Bukan tanpa masalah Masalahnya berat banget loh Itu Itu yang Yang belum Ini kan Baju itu maskotnya Pirentina Pirentina Kota-kota di Pirentina itu Sampai-sampai Dia tidak mau mengambil tendangan penalti Pada saat Jepetus melawan Pirentina Di Enor Tio Tardini Dan dia Di ini Apa Diganti akhirnya ya Kok Enor Tio Tardini sih Eh kadangnya Pirentina apa Eh Pak Parma ya Enor Tio Tardini ya Iya Apa kadangnya Pirentina tuh Bukan Lupa Oh iya lupa Adalah Itu Gue lupa Antonia Praki Iya Antonia Praki Gue suka ketuker gitu ya Maaf-maaf ya netizen ya Jadi Maskotnya Pirentina Tapi Pada akhirnya Dia direkut sama Jepetus Dan Transportnya saat itu Menghebohkan Demo Berhari-hari Di kota Pirentina itu Dan pada akhirnya ya Klimaksnya pada saat Si Baju Comeback ke Kandangnya Pirentina Saat membela Jepetus Dia tidak mau memakai Tidak mau menang penalti Dan akhirnya diganti Dan jadi Dimusulin juga Soporternya Jepetus ya Makanya dia dijual ke AC9 Kayaknya ya Pertimbangannya mungkin Seperti itu ya Dan dia memakai Nomor punggung 18 Karena nomor 10 nya itu Masih dipakai sama Sapi-sapi Sapi-sapi Dejan Sapi-sapi Dan ini serangkatannya sama Ada Joshua juga Joswe sama Marco Dishaili Kalau bisa Marcel Marcel Dishaili Marco lagi Marcel Dishaili Pokoknya itu Dream Team yang cukup Menjanjikan Di masa-masa itu Dan yang unik Ada ini ya Apa Detailnya itu Kayak logo-logo Ini bukan Apa ya Traficium Sampai Bejar Genjang ya Logonya Loto ya Traficium Iya itu Kayak logo-logonya Loto Ada Watermark 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 nya itu bagus banget Seperti ini Lihat Dan kalau misalkan lo Sebagai milan nisti Ini harus Dapat nih Koleksi ini Dan tahun 90an itu Rata-rata pakai Tangan panjang Long slip Long slip semua Rata-rata Dan Iconic Ya gue Gue gak ngerti kenapa Saat itu Memang lumayan banyak Apalagi budget Yang pake LS banget Dan budget Dibilang gak terlalu lama Sekitar Dua musimah Enggak Dia sampe Sembilan Sembilan Lapan Boleh-boleh Kita break dulu ya Sudah-sudah Silahkan ambil dulu Tinggal kita edit lagi